Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara memulihkan dokumen yang belum disimpan karena kalian secara tidak sengaja menutup aplikasi Microsoft Word atau aplikasi Office yang lainnya. Sekarang di sini, ini adalah dokumen yang sudah ada. Kita buat dokumen yang baru. Di sini, kalian pergi ke View. Info, belum terdapat apapun di bagian Manage Dokumen. Hanya saja sekarang, kita pilih pada bagian Manage Dokumen di sini dan kalian pilih Browse Recent Unsafe Files. Di sini, kalian akan pergi ke tempat penyimpanan file cache Microsoft Word. Kita copy. Dan kita lakukan Browse dari file Explorer. Seperti ini. Sekarang, tentu saja kita akan membuat perubahan. Seperti ini. Kita close dan pilih Don't Save. Sekarang di sini terdapat file cache. Jika kita buka, ini adalah file yang belum disimpan atau belum diberikan nama file. Tentu saja, jika kalian memilih Save As. Memberikan nama pada file tersebut dan menekan tombol Save. Berarti, kalian sudah menyimpan dokumen. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita buat dokumen yang baru. Hal ini bisa terjadi karena ketika kalian pergi ke File, Option, Save di sini, telah dipilih pengaturan menyimpan versi terakhir dari Auto Recover jika kalian menutup aplikasi tanpa menyimpan. Ini adalah dokumen baru. Kita masukkan kembali Save. Kita close. Di sini akan terdapat pemberitahuan jika kalian mengklik Don't Save. Salinan terbaru dari file ini akan sementara ada. Jadi, jika kalian memilih Don't Save. Kita hapus yang di sini. Maka, akan terdapat file cache. Seperti ini. Tentu saja, jika kalian memilih pengaturan, tidak mencetang yang ini, OK. Kalian close. Maka, aplikasi akan langsung menutup tanpa memiliki pemberitahuan yang sebelumnya. Kita buat yang baru. Kita close. Kita hapus. Kita masukkan kembali Save. Kita close. Hanya akan terdapat pemberitahuan apakah kalian ingin menyimpan perubahan pada dokumen. Pemberitahuan ini hanya seperti ini saja. Ketika kalian memilih Don't Save. Hasilnya seperti ini. Tidak ada file cache atau file pemulihan. Kita kembalikan pengaturannya. Sekarang, kita buat perubahan pada dokumen ini. Kita close. Akan terdapat pemberitahuan salinan file ini akan sementara ada. Kalian pilih Don't Save. Hasilnya seperti ini. Kenapa terdapat folder? Jika terdapat folder berarti file tersebut sudah disimpan atau sudah memiliki nama. Seperti ini. Kalian buat perubahan kembali. Seperti ini. Kalian close. Don't Save. Tidak akan ada perubahan. Jadi, kenapa? Karena kita tidak menggunakan dokumen yang asli. Kalian bisa melihat di sini pemberitahuannya. Ini adalah dokumen yang asli. Kita pilih Don't Save. Seperti ini. Berbeda dengan cara sebelumnya. Dengan cara ini, hanya terdapat satu file recovery. Itu adalah cara memulihkan dokumen yang belum disimpan ketika kalian menutup aplikasi Microsoft Word. Kita sedai pelajaran kita. Terima kasih.